Apakah Tuhan itu nanti akan menguasai dia, atau dia yang bisa menguasai Tuhan? Jangan sampai Tuhan itu menguasai dia. Lah hidupnya kan repot mas. Apa-apa diatur sama Tuhan, gak jadi bebas kan? Kita mau hidup menjadi manusia merdeka, kita mau hidup menjadi jiwa yang bebas, lah kok diatur sama Tuhan? Intinya kalau menurut Pak Agung, Tuhan itu ada apa enggak? Kenapa kok Mas Agung mengatakan Tuhan tidak ada, sementara menggunakan kata jiwa? Apakah jiwa itu menurut Mas Agung ada apa tidak? Tapi ya buat case saya, tidak kebetulan itu tidak asik. Kemudian tadi, Ini kan menarik kan? Nah kalau itu yang ada, itu bukan. Yang tidak ada itu sejatinya yang ada. Nah tapi begini, Menarik loh Mbak. Betul itu konsep, tapi Tuhan bukan konsep. Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman semuanya, malam hari ini kita berkumpul di Bekasi, ada Mas Guru Setio Hajar Dewantoro, ada Bah Katot Hartoyo, jauh-jauh dari Mojokerto, terima kasih waktunya, ada Pak Agung WB, jadi kita akan berdialog bersama tentang banyak hal yang muaranya adalah tak lain dan tak bukan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Mas Guru ya, tentang spiritualitas dan hal-hal urgen lainnya. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Agung WB yang paling kontroversial ya. Yang paling kontroversial dengan pikiran-pikirannya ya. Pertanyaan saya yang pertama buat Pak Agung, apakah manusia hidup itu perlu Tuhan? Apakah manusia butuh Tuhan? Kalau bagi saya nggak perlu Mas. Nggak perlu. Kita itu sebetulnya bisa memilih Tuhan. Kalau Tuhannya nggak cocok, kita pecat. Kalau Tuhan datangin murka, Tuhan menciptakan cara yang banyak gitu kan, itu kita pecat aja Tuhannya. Nah kita bisa milih Tuhan kok gitu kan, kamu nggak cocok jadi Tuhanku. Jangan datang lagi, enyah dari hidupku misalnya gitu kan. Jadi kalau dari sisi saya, kita nggak butuh itu Mas. Kita nggak butuh itu. Manusia hidup tidak butuh Tuhan menurut Anda? Tidak butuh Tuhan. Iya. Kalau menurut saya, manusia hidup tidak butuh Tuhan. Tapi kalau perspektifnya Pak Agung sendiri itu, memahami Tuhan itu seperti apa sebenarnya? Nah kalau orang-orang yang belum bisa menumbuhkan keyakinannya, untuk tahap itu dia butuh Tuhan. Tapi kan masih harus diwaspadai. Apakah Tuhan itu nanti akan menguasai dia, atau dia yang bisa menguasai Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu menguasai dia. Lah hidupnya kan repot Mas. Apa-apa diatur sama Tuhan, nggak jadi bebas kan. Kita mau hidup menjadi manusia merdeka, kita mau hidup menjadi jiwa yang bebas. Lah kok diatur sama Tuhan? Harusnya kan Tuhan itu kalau dia jadi alat, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, aku pengen ini misalnya gitu kan. Kita harus bisa ngatur Tuhan, maksud Tuhan ngatur kita gitu kan. Kita nggak jadi bebas lagi. Kita menjadi manusia yang terpenjara, karena adanya sosok Tuhan. Tetapi kayak tadi, kalau orang yang belum bisa menumbuhkan keyakinannya, ya Tuhan jadi alat. Alat untuk menumbuhkan keyakinan. Tapi kalau kemudian kita sadar dia sebagai alat, kita bisa memakai alat apa saja untuk itu. Bahkan ada orang yang bisa berjalan tanpa alat. Nah kalau dia bisa berjalan sehat, nggak pakai krok, nggak pakai teken gitu. Bisa berjalan tanpa alat, ya kenapa nggak gitu. Dia berjalan tanpa alat gitu. Ada orang yang suka makan pakai sendok alatnya, sumpit. Tapi ada orang yang pakai tangan, nggak pakai alat apa-apa. Itu kan merupakan tools. Kalau bagi saya, jadi kalau dikatakan kita butuh Tuhan atau tidak, ya sebetulnya kita nggak butuh Tuhan. Karena itu hanya sebagai alat yang kita perlukan pertama kali sebelum kita bisa memakai semua hal dalam diri kita. Nah, intinya kalau menurut Pak Agong, Tuhan itu ada apa nggak? Tuhan itu nggak ada kalau menurut saya. Tuhan itu nggak ada. Kita bisa menciptakan Tuhan. Dan Tuhan menjadi nggak ada. Caranya gimana? Dengan menciptakan Tuhan, manusia bisa menciptakan Tuhan itu kan sesuatu yang memahaman yang sangat radikal, mugolado. Gimana, gimana, gimana? Karena kita bisa mengganti-ganti Tuhan ini kan secara implisit mengatakan bahwa Tuhan nggak ada. Tetapi dengan ketidakadanya Tuhan itu kan manusia mampu untuk menciptakan Tuhan-Tuhan bagi dirinya sendiri. Ya ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C gitu. Nah, kalau misalnya Tuhan itu memang benar ada, ya Tuhan akan turun memperkenalkan dirinya daripada manusia berantem gitu kan. Kalau Tuhan itu ada, akan mengenalkan dirinya dengan itu gitu. Udah nggak usah repot-repot, ini aku loh yang benar gitu kan. Tapi kan selama ini nggak gitu. Selama ini nggak. Dan kita hanya berasumsi tentang itu. Nah, kalau dikatakan bahwa aku sesuai prasangka hambaku, ini kan sudah sangat jelas sekali bahwa kita hanya berprasangka. Nah, prasangka itu ada atau tidak kan gitu kan kalau kita tarik di sana. Nah, prasangka, nah prasangkanya saya, prasangkanya orang lain, ini kan sesuai dengan data mereka masing-masing. Ya, data dari lingkungan, pengetahuan, buku yang dia baca. Itu yang ngomong hambaku, eh aku seperti prasangka hambaku, itu siapa ya? Nah, itu orang yang sedang memanipulasi perasaan manusia. Kalau saya, kalau dalam konsep Jawa ini ada nggak, Mbak Gatot? Kayak, kayak ungkapan, aku sesuai prasangka hambaku. Mungkin anu, Mbak Gatot? Eh, iya, iya. Gantian mungkin, ya. Anu, Mbak Gatot? Kalau Pak Agung mengatakan tidak ada, terus Pak Guru mengatakan tidak ada, saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab. Jadi, mas guru dulu dong. Mas guru dulu dong. Menurut mas guru gimana? Tuhan itu ada apa nggak? Saya, ya geli sih mas. Soalnya, saya menangkap mas Agung itu, memposisikan Tuhan itu kayak, seks idol itu loh. Kayak boneka seks. Jadi, kalau kita butuhin ya, kita adain kalau nggak, ya ganti. Ganti yang nyaman. Tapi lucu sih pandangan ini, untuk orang Indonesia yang nggak umum ya. Karena kebanyakan orang sejak kecil, sudah disekokin bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau menjadikan tanya ke saya, ya jelas pandangan saya berbeda di mana Pak Agung. Oke, oke. 180 derajat. Jadi, Mbak Gatot bisa ngomong. Karena buat saya Tuhan itu ada. Gimana, gimana? Penjelasannya gimana? Termasuk mengkantar apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Gimana mas guru? kita harus berangkat dari definisi ada itu apa. Ya. Apakah ada itu harus bisa dibuktikan secara empiri? Nah, saya justru pengen tanya ke Mas Agung. Saya penasaran. Kenapa kok Mas Agung mengatakan Tuhan tidak ada, sementara menggunakan kata jiwa. Apakah jiwa itu menurut Mas Agung ada apa tidak? Kenapa disebut ada? Karena kan acara Mas Agung judulnya Soul Journey. Ya. Bagaimana bisa membedakan keberadaan si jiwa ini dengan keberadaan Tuhan. Kenapa jiwa dianggap ada? Kenapa Tuhan dibilang tidak ada? Mungkin biar dijawab sama Mbak Gatot. Mbak Gatot. Amit, amit. Mbak Gatot. Mbak Gatot nanti aja dulu. Apa Pak Agung dulu biar-biar ini? Biar dijawab dulu. Itu dihubung-hubung. Mbak Gatot nanti gomnya. Nah, kalau seperti yang pernah kita bicarakan sama Mas Jendra, saya juga menganggap bahwa jiwa atau bahkan roh itu juga asumsi. Itu nggak ada. Nah, kenapa acara saya disebut Soul Journey? Itu hanya supaya hotel mengizinkan saya mengatakan acara di sana. Karena dia selalu tanya, ini acara apa? Betulnya bagaimana? Jadi untuk izin, supaya tidak dianggap acara yang ilegal, acara yang... Makanya kemudian kita harus pakai nama. Tapi tetap, bagi saya, jiwa atau roh, itu cuma asumsi. 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 Pokok, pokok Mas. Gimana, gimana, Mas? Sudah terkonfirmasi. Ya, kan. Berarti jelas buat saya bahwa bagi Mas Agung, Tuhan tidak ada, jiwa pun tidak ada. Ya, tidak ada. Sama-sama. Dua-duanya adalah asumsi. Dua-duanya hanya sebuah asumsi. Oke. Nah, tapi perlu kita garis bawahi. Kenapa kok kita perlu asumsi? Setelah orang melahirkan asumsi, dia harus melahirkan konsep, kan? Karena ada asumsi. Karena orang takut, kalau saya mau mati, setelah kematian saya mau kemana? Nah, maka kemudian ada asumsi. Oh, setelah kematian ada hari perhitungan, akan diterima Tuhan. Oh, setelah kematian, jiwanya melakukan perjalanan. Nah, kemudian lahir konsep. Lahir konsep supaya dia tahu, Oh, nanti kalau aku berbuat baik di dunia, aku akan menghadap Tuhan. Kalau aku berbuat jahat, aku masuk neraka. Ini kan jadi konsepnya. Nah, asumsi, kemudian lahir konsep, tujuannya adalah konsep ini, melahirkan tindakan-tindakan baik yang ada di dunia. Agak ngeri, Mas Hedra. Karena, kalau founding fathers kita mendengar ini, agak sedih dia. Karena founding fathers kita kan bicara tentang ketuhanan yang maesah. Nah, ini yang banyak dibicarakan ya. Ketuhanan itu banyak. Dan saya setuju dengan ketuhanan. Ketuhanan yang maesah itu saya setuju. Karena Tuhan dan ketuhanan ini dua hal yang berbeda sekali. Tuhan itu adalah kata benda, ketuhanan merupakan kata sifat. Jadi, kalau ketuhanan itu bisa kita implementasikan. Ketuhanan itu bisa kita tindakan dalam tidak nyata. Ketuhanan kemudian diwakili oleh 99 nama Tuhan. Ini kan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam tidak nyata. Kasih sayang, maha besar, maha mencipta, kreatif. Ini kan ketuhanan. Sifat-sifat yang bisa kita implementasikan. Nah, kita tentunya tidak harus punya Tuhan untuk perketuhanan. Yang pasti, di undang-undang 45 itu, di pembukaannya itu, ada kalimat kan. Atas bekat rahmat Tuhan yang mahasis. Iya, iya mas. Jadi, memang kalau kita bicara tentang apa yang disadari oleh para orang di luar kita, itu sebetulnya menegaskan bahwa Tuhan itu diakui. Tuhan itu ada. Dalam istilah orang Jawa kan, sering dikatakan kan, Kusti, Kang Mutbeng Dumani, atau yang disebut sebagai Kang Ngecat Lombok. Banyak pelan Islam untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Pertanyaannya adalah, apakah para orang-orang tua kita ini, itu sedang berasumsi mengenai sesuatu yang sudah tidak ada. Atau mereka punya sebuah pengalaman yang kemudian menjadi dasar untuk menegaskan bahwa Tuhan itu ada. Nah, saya sendiri kan pernah menjadi ateis. Setelah saya tidak puas dengan konsep ketuhanan religius, saya coba menyangkal itu semua, saya mencoba untuk tidak ketuhan sama sekali. Tapi ya, buat case saya, tidak ketuhan itu tidak asik. Nah, makanya kemudian, saya masuk ke dunia spiritual kan. Nah, lewat apa yang saya sebut sebagai laku spiritual, laku kehenian. Saya mengalami, tanda kutip ya bahasa manusia kita, perjumpaan dengan realitas Tuhan atau Kusti. Nah, sehingga kalau buat saya, Tuhan itu jelas ada. Tuhan itu ada sebagai yang disebut sebagai guru sejati. Tuhan sebagai yang menjadi sumber dari hukum jagatannya. Tuhan sebagai suung yang meliputi segala yang ada, yang memangkus segala keberadaan. Nah, semua ini kan memang tidak bisa dibutuhkan secara empili. Tapi, kan memang manusia tidak hanya bisa membutuhkan keberadaan yang empili. Dia punya alat bukan hanya panca indah. Kalau dalam bahasa Jawa, orang itu disebut punya juga pro-society. Itu bukan tentang emosi. Itu alat-alat kecerdasan yang dengan itu orang bisa menegaskan realitas yang memang empili. Termasuk soal jiwa, submo, itu nyata. Gak mungkin orang-orang tua kita itu ngomongin suatu yang cuma hayalan, memangnya orang mana. Hehehe, gitu sih. Karena kita itu selalu bicara kasus nyata, gak bicara hayalan, mas Indra. Mungkin Pak Agung langsung direspon terkait dengan Karena tadi menyebut ateis gitu ya, jadi saya bukan ateis. Saya bukan ateis. Saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, kemudian kita bisa mengembelimentasi ke Tuhan, tapi ini bukan kategori ke ateis. Bukan kategori orang yang kemudian meniadakan tentang Tuhan gitu. Jadi saya ingin teman-teman itu mempunyai Tuhan yang original dari dia. Karena dia dari kecil sudah dicekokin bahwa Tuhan itu ada, namanya Tuhan itu ini dan segala macam. Nah, dalam waktu dewasa seperti sekarang ini, dia menemukan Tuhan original gak? Atau jangan-jangan itu Tuhan warisan? Orang tua hanya dikatakan oleh buku, hanya dikatakan oleh kitab, dan kemudian dia meneruskan iman itu, keyakinan itu. Nah, dia, manusia itu bisa menemukan Tuhan original setelah dia menghancurkan Tuhan yang lama, yang jadi warisan itu. Ya, kayak tadi ya katakan, bahwa kita bisa mengadakan Tuhan. Kita bisa mengadakan Tuhan. Tuhan yang dimasukkan pas agung ini, ada Tuhan yang diciptakan. Yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi kemudian sebagai satu sosok atau satu wujud atau satu zat yang kemudian dia bisa dibuktikan secara empiris, tentu saja gak ada. karena pengalaman Tuhan itu adalah pengalaman subyektif, pengalaman batin. Kalau tadi mengatakan bahwa saya mengalami Tuhan dari roso saya, roso itu kan subyektif. Pengalaman subyektif, bukan berarti pengalaman subyektif itu salah, sama sekali tidak. Tetapi pengalaman subyektif ini pengalaman yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, yang bisa membuktikan dirinya sendiri. Oh saya merasakan Tuhan hadir, oh saya merasakan Tuhan menyamah saya misalnya gitu. Ini adalah pengalaman saya. Nah kalau pengalaman itu membuat dirinya baik, membuat dirinya berbudi, bekerti, mulia, bisa bertutur kata yang bermanfaat bagi orang banyak, itu oke. Itu oke. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang ditimbulkan dari pengalaman batin tentang penghayatan dia, apa yang disebut dengan Tuhan, ketika itu menimbulkan atau melahirkan tindakan-tindakan yang baik, budi pekertian mulia itu menjadi sangat bermanfaat sekali. Oke, mungkin nanti biar dilanjutkan ya antara Pak Agung dan Mas Guru. Sebelumnya mungkin Pak Katot memberikan pandangannya dulu setelah memberikan perspektifnya Pak Agung seperti ini, Mas Guru seperti ini. Monggo, sebagai orang tua bagaimana? Tapi ini, jadi saya sangat senang sekali. Mas Hindra, karena di sini ada Mas Guru, di sini ada Mbah Guru. Nah, kalau posisi saya bukan guru. Karena ada Mas Guru dan ada Mbah Guru. Nah, posisi saya bukan guru. Posisi saya adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu bisa menyiap guru. Ini termesu, Pak Katot. Baik, baik. Menarik ya, Pak. Jadi begini, memang kedua jawaban ini sama-sama benar. Dan keduanya harus digabung. Tidak boleh terpisah. Itu pertama sesuai dengan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Yang dimana setelah dulu begitu. Dan memang ya, pandangan manusia sebagai makhluk ini harus dua-duanya. Ada dan tiada. Tidak boleh satu. Oleh karena itu, semua konsep tentang Tuhan dalam agama, termasuk agama lokal kita di Jawa ini, mesti-mesti double. Hong milaheng, ono tapi ora ono. La ilah, tidak ada, ino lo wadah. Ya, itu selalu begitu. Ada tapi tidak ada. Tidak boleh satu. Dia katanya, salah satu agama, kalau mengatakan ada, itu kufur. Tidak ada, itu kafir. Harus dua-duanya. Double. Jadi kalau di Indonesia ini, ada satu pendapat, salah. Harus dua. Ada atau tiada. Nah, justru itu di dalam konsep Jawa, itu ora ono. Sing ono kwidudu, sing ora ono, ya pikis jatini ono. Ora ono. Ono tapi ora ono. Ora ono tapi ono. Hong milaheng. Itu-itu. Jadi ini konsep pertama dari pandangan masyarakat kita, Nusantara ini, terutama Jawa ya. Kalau saya mengatakan Nusantara, gak patir suku-suku yang lain, gak mengakui. Saya jemput Jawa aja lah. Sebetulnya ini pandangan orang-orang Asia Timur, sebetulnya. Double. harus jadi satu. Tidak boleh cuma satu. Kan dikatakan ada. Bukannya mana? Tidak ada. Kok ada makhluknya? Jadi ora ono. Jadi, tidak ada jawaban. Orang itu diam. Nah ini pertama. Pertama ya. Jadi, kalau ada kata-kata Tuhan. Ini ada dua loh ya. Dua pengertian. Satu, makro. Kedua, mikro. Jadi Pak, guru sudah menyebut mikro. Makro itu, Sang Maha Pencipta. Mikro, datang dalam diri kita. Kan itu maksudnya. Sekarang makro dulu. Ora ono. Sing ono kuidutu. Sing ora ono. Ya kuidu sejati ni ono. Ini kan. Dua-duanya. Ya. Jadi, Hong milaheng. Ono tapi ora ono. La ina tidak ada. Ino lo ada. Dan di dalam agama Nasrani, ala Bapak tidak pernah disebut. Hanya ala Putra. Nah ini kan gitu ya. Itu salah satu salah satu konsep yang juga sama. Nah yang kedua, begini. Secara makro ya. Secara makro itu kita semua kita baik yang mengatakan ada maupun tiada. Jagat Raya itu dibatahnya di mana? Berapa luasnya Jagat Raya? Semua percaya tidak terhingga. Jagat Raya luasnya tidak terhingga. Kalau ada batasnya setebal apa batasnya? Di balik batas ada apa? Tidak satu orang pun zaman sekarang ya yang sedikit mengerti ilmu astronomi bahwa Jagat Raya tidak terhingga luasnya. Berarti apa? Waktu juga tidak terhingga. Karena waktu itu merupakan peredaran daripada materi-materi Jagat Raya. Tidak terhingga waktu itu. Dan materi di dalam Jagat Raya tidak terhingga jumlahnya. coba tidak terhingga ini rasional apa tidak? Empiris apa tidak? Logis apa tidak? Rasional tapi tidak bisa dirasiukan. Tidak bisa dinalar. Ya. Tidak terhingga ini. Ya. Dikatakan logis. Tidak bisa dilugikakan. Tapi apa ada orang mengatakan bahwa terbatas ruang dan luar Jagat Raya ini? Tidak ada. Zaman sekarang. Karena orang sekarang sudah paham ilmu pengetahuan. Apapun dibuktikan. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak harus dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan. Berjaga Raya ini tidak terhingga luasnya. Materi tidak terhingga jumlahnya. Waktu tidak terhingga panjangnya. Di betapa yang membuat. Apakah kita punya kewajiban? Punya hak untuk mengatakan ada dan tidak? Ya dua-duanya. Tidak ada. Ada dan tiada. Sama-sama benar. Tapi kalau digabung. Tidak perlu terpisah. Dibuktikan terpisah sama-sama salah. Lekat itu kalau kutip Islam mengatakan tidak ada kafir ada kufur. Jadi digabung. hong milaheng. Nah. Baru kalau di konsep Jawa yang kedua itu ada kata-kata tan kenokinoyongopo. Tadi itu. Iya. Masuk akal Dibuktikan terhingga. Tapi tidak bisa dinalar. Bagaimana tidak terhingga itu? Membayangkan pun tidak. Tidak bisa. Ini salah satu sepakat. Dengan kita menghadapi ketidak terhinggaan tidak berdaya manusia. Berarti menurut Mbak Ratot ada dan tidak dan Yat Tuhan itu suatu hal yang sama? Sama. Harus digabung. Jadi satu. Jadi kalau ada pertanyaan ada pendak Tuhan tidak bisa dijawab. Diam. Kalau tidak percaya tanyakan kepada semua pinus sepuh. Baik itu Jawa maupun itu Islam Kristen hidup Buddha. Jawabnya diam. Tapi menarik Mas Indra tadi. Karena Mbak Gatot tadi kan mengatakan konsep ya. ada konsep Tuhan ada kita tadi bahkan sudah dijelaskan Mbak Gatot tadi ada dua konsep ya. Ada dua konsep. Nah yang dibicarakan Mbak Gatot itu tadi konsep. Konsep Tuhan menurut ini konsep Tuhan menurut ini. Karena kita punya asumsi tadi maka kemudian kita melahirkan konsep. Yang dibicarakan Mbak Gatot konsep. kemudian tadi ini kan menarik kan. Ini kan menarik kan. Nah kalau itu yang ada itu bukan. yang tidak ada itu sejatinya yang ada. Nah tapi begini. Menarik loh Mbak. Betul itu konsep. Tapi Tuhan bukan konsep. Tuhan juga bukan materi. Oraon itu Tuhan bukan materi. Tuhan juga bukan konsep. Digabung. Kalau materi ada itu materi. Kalau tidak ada itu konsep. Dua-duanya sama-sama benar harus digabung. Jadi Tuhan ada apa enggak Mbak? Nah diam. Jawabnya diam. Diam ini terlalu petik. Ada apa diam ini? Jadi bukan diam yang yang pasif tapi aktif. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.